Saudara penyitaan sejumlah aset obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI terus berlanjut. Yang terbaru, yang disita adalah aset milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto, Putra Presiden Kedua Republik Indonesia, Suharto. Satgas BLBI mengerahkan 426 personal gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP ke sebuah lahan di kawasan industri di Cikampek, Jawa Barat. Mereka disebar demi menjaga proses penyitaan lahan seluas 124 hektare pada Jumat Petang. Itu adalah lahan milik Hutomo Mandala Putra, Putra Bungsu Presiden Kedua Republik Indonesia, Suharto. Tommy, panggilan Hutomo Mandala Putra, jadi obligor yang diburu Satgas sejak dibentuk pada April 2021. Lahan yang disita sudah 22 tahun dijaminkan kepada negara atas utang sebesar 2,6 triliun rupiah yang diajukan PT Timur Putra Nasional. Timur adalah program mobil nasional yang digagas Presiden Soeharto bersama produsen mobil Korea, Kia, pada 1997. Sampai terakhir, tidak ada respon, maka terhadap jaminan dari kewajiban PT Timur Hukam, itu kita sisak. Jadi, tagihan terakhir yang kami sampaikan adalah sebesar 2,6 triliun rupiah. Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, tak ada lagi negosiasi yang bisa dilakukan. Tak hanya untuk Tommy Soeharto, ini berlaku bagi semua obligor atau debitur BLBI yang masih punya utang ke pemerintah. Yang dulu dijaminkan oleh Tommy Soeharto ke negara, tetapi ternyata itu masih disewakan dan nyewanya ke itu-itu juga. Sehingga sekarang kita sita dan akan segera dibalik namakan atas nama negara dan kita punya dokumen untuk itu. Ini sudah 22 tahun kan, tidak boleh begitu lagi, mari kita selesaikan sekarang. Tidak ada negosiasi lagi sekarang. Datang saja ke kantor, jelaskan kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah ya kita menyatakan lunas. Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba dijual, disewakan. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencairkan dana senilai 110 miliar rupiah milik Kaharudin Ongko. Aset Kaharudin sedang proses untuk disita. Tak cuma aset dan dana, pemilik Bank Umum Nasional yang telah dilikuidasi itu juga dicegah ke luar negeri. Ini adalah escrow account yang kita sita dan mencairkan untuk kemudian masuk ke kas negara. Hasil sitaan ini sekarang sudah masuk ke kas negara semenjak kemarin sore. Hari ini, Panitia Urusan Piutang Negara akan terus melakukan penagihan melalui eksekusi dari barang-barang jaminan yang selama ini sudah disampaikan oleh Saudara Kaharudin Ongko. Sejak Agustus, Satgas aktif menyita aset sejumlah obligor BLBI yang mengempelang piutang ke negara. Para obligor kerap melakukan negosiasi atau bahkan tidak mengakui utangnya saat ditagih oleh pemerintah lewat Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Tim Liputan, Kompas TV